Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa kembali dengan saya di Ireng Sukoco Channel Kali ini saya mau kasih info tentang Bagaimana menanam biji petai Kebetulan di rumah saya ada pohon petai Petainya tipe petai padi Yang kalau dimakan manis enak tidak sengar Itulah tipe petai padi Dan petai ini Aman tidak ada satu pun petai Di dalamnya ada ulatnya Itulah tipe petai padi Petai yang cukup bagus menurut saya Nah Kebetulan memang disini banyak pepohonan Selain petai ada rambutan Kita tanam Untuk penghijauan Nah kebetulan di ujung sana ada petai itu Tapi belum tua makanya tidak Kita belum kita petai Memang cuma ada satu pohon ini petainya Nanti saya akan tunjukkan Biji petai yang seperti apa yang bisa ditanam Kebetulan memang ada banyak pohon sih Di sini ada jeruk kingkit yang bisa untuk obat batuk Ada bambu kuning Yang gunanya untuk nakut-nakutin kolor ijo katanya Ada juga kita pohon kepel Yang buahnya ada di pohon Pohon langka ini Kalau di keraton Jogja ada itu semua Ada juga yang ini Nah di depan kita ini Sawo kecik Sawo kecik ini juga Pohon di Jogja Jadi cukup segar udara Kalau di pekarangan ini kita banyak pohon Ini yang pohon besar ini Batang yang besar sekali itu Itu adalah pohon korma Tapi belum pernah buah Nah ini pohon rambutan Terus di ujung sana ada pohon salam Di sana ada pohon Pohon kelengkeng Nah di samping sini ada Pohon jamblang Kalau orang sini Kalau di Jawa namanya duet Itu kalau lihat tuh Pohon kormanya ke atas tuh Sampai tinggi Tapi gak berbuah Dan Ada sebuah pohon yang Cukup untuk Membantu kita Kalau sedang sakit perut Atau buang-buang air Yaitu Jangan berhenti Tidak percaya Silahkan dicoba Karena Saya Berani menyampaikan Karena Biasa mencoba Kalau sedang buang-buang air Nah ini adalah gini Yang rada gemuk ini Ini rada gemuk ini Adalah pohon Pohon Yang banyak di Palembang Yaitu duku Nah kebetulan Duku ini Sudah berbuah Ini ada berbuah Tapi dikit buahnya Itu ada kelihatan Di tangke-tangke Itu buah Buah dukunya itu kelihatan Ya itu duku Tapi gak terlalu banyak Untuk tahun ini buahnya Ada pohon duku juga Jadi Ternyata Pohon-pohon ini Ya ada manfaatnya Seperti bambu kuning Untuk melawan kolor iju Pohon jambu geluduk Pucuknya bisa untuk Obat Kalau sedang Sakit Perut Kembali yang tadi Saya sampaikan Bagaimana Menanam Petai Jadi setiap Petai Buah petai Itu tidak semuanya Bisa ditanam Satu contoh ini Saya ambilkan Yang tadi kita ambil Kita panen Ini petai ini Sampai matang Matang ini Sampai hitam Sampai hitam Artinya sudah matang ya Tetapi ini Tidak ada satupun Yang bisa ditanam Kenapa Karena tidak ada Bahan bijinya Di Rombongan petai ini Saya ambil Yang lain lagi Nah yang ini Yang ini ada Sekelompok petai ini Jumlahnya ada lima Itu ada satu biji Yang punya bahan Menjadi Biji petai Yang bisa kita tanam Yaitu ada di paling ujung Nanti kelihatan Sebentar Saya ambilkan Nih Jadi Biji petai seperti ini 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 yang pecah Seperti itu Tuh pecah Nah ini pecah Ini nanti Keluar seperti kecambah Itulah yang bisa kita tanam Jadi dari Beberapa waktu Yang lalu Baru ini Saya menemukan Satu petai Yang ada bijinya Di ujung Dulu saya pernah Menanam Mendapat Tiga Saya tanam Tumbuh semua Dan saya bagi Ke teman-teman Dan dari waktu itu Baru sekarang ini Menemukan Satu biji petai Jadi Saya ulang lagi Jadi dari Biji petai yang Seperti ini Ini yang Pecah seperti ini Nanti keluar Seperti kecambah Kita Semai dulu di pot Nanti akan tumbuh Dan kita pelihara Jadi Inilah Biji petai Yang bisa jadi bibit Yang saya semai Di pot Dan sudah mulai tumbuh Kawan-kawan Itu Dan kebetulan Dari petai yang banyak Itu cuma ada Satu ini Mudah-mudahan Ini nanti jadi Petai yang Tumbuh dengan baik Dan nantinya Bisa berbuah petainya Nanti Perkembangan Puhun ini Saya infokan lagi Setelah agak Tambah gede ya Nah ini Puhun petainya Sudah Kelihatan Numbuh satu daun Setelah Cangkangnya Pecah Terus Numbuh Akhirnya Si Puhun Anak Puhun petai ini Sekarang Sudah Tumbuh daun Satu Biji Nah Inilah Pembibitan Petai Sekedar info Dari saya teman-teman Tentang Biji petai Dan Puhun-puhun lain Yang Bisa Bermanfaat Bermanfaat Untuk kita Terima kasih atas Perhatiannya teman-teman Sampai jumpa di Bermanfaat Terima kasih.